KEMUNCULAN SOSOK FRISTIAN GREJ Kemunculan sosok Christian Grej yang merupakan jurnalis senior memang sempat menjadi sorotan usai tampil dalam viral film Ice Cold Murder yang baru-baru ini naik ke permukaan. Bagaimana tidak Grej menjadi salah satu wartawan yang paling beruntung setelah mendapat segelintir fakta dari sisi keluarga serta terduga pelaku Jessica Wongso. Setelah mendapatkan beberapa informasi penting dari keluarga Jessica, kini Grej mencoba untuk kembali memberikan pernyataannya terkait curhat Imelda Wongso selaku ibunda dari Jessica yang tak terima dengan sanksi hukum yang harus dijalani Jessica. Kasus ini banyak sekali spekulasinya. Ada yang bilang ini terhubung terkait dengan asuransi, ada yang terkait dengan mafia A, mafia B, ada yang menuding si A, si B sebenarnya pelakunya, bukan Jessica. Jadi asas saja termasuk juga orang tua Jessica punya pendapat atau punya keyakinan bahwa ini bukan anaknya yang melakukan, bukan Jessica Wongso yang melakukan, tapi orang lain atau pihak lain itu juga perlu kita hormati karena yang namanya juga orang tua gitu ya. Mereka, kalau Tante Imelda Wongso bilang, saya ini yang paling kenal Jessica, Chris. Saya, JCP ini anak yang paling akhir, Tante tuh udah gak punya kerjaan lain, jadi Tante mau dia, dia bohong aja Tante tahu. Nah, mungkin kalau kita juga dengan orang tua, kita kan semua orang tua pasti mesanat mengenal kita gitu ya. Tapi kan persoalan ini adalah perjuangan di proses hukum gitu ya, Tante Imelda atau siapapun kita semua punya pendapat dan pandangan mengenai kasus ini dan itu perlu kita hormati, tapi di satu sisi lagi-lagi gak ada proses atau cara lain untuk bisa, misalnya bagi anda yang percaya Jessica nggak salah untuk membelaskan Jessica atau bagi anda yang percaya Jessica salah untuk membuat Jessica berjalani proses hukumannya ya adalah proses hukum. Jadi mari kita hormati bersama nanti proses hukum yang tengah bergulir sekarang ya di makaman. Kalau tertutup atau enggak itu ada jawabannya ya? Jadi kan selama proses persidangan selama beberapa bulan di 2016 itu karena saya intens dengan tim pengacara Jessica gitu ya, mengikuti mereka gimana, nyiapin si berkas gitu ya, termasuk sebelah tadi saya juga ke Rotak, akhirnya saya bisa bergaul dan berkomunikasi juga sama Tante Imelda Wongso dan juga papanya Jessica. Nah, ini juga banyak waktu itu yang menduga-duga gitu, ada spekulasi bahwa papanya Jessica ini adalah seorang pengusaha besar, atau yang bisa membiayai Jessica dan lana-lana. Nah, saya sendiri menyaksikan bahwa keluarga itu sangat sederhana ya, tolak ukurnya dari mana, tolak ukurnya dari mobil yang mereka gunakan. Sangat sederhana, rumah mereka juga ya sederhana di kawasan utara Jakarta gitu ya. Dan setiap hari juga saya bergaul dan melihat gimana mereka gitu ya. Bahkan ada satu momen di saat kami bersama-sama dengan Bang Oto dan tim pengacara lagi nyusun bekas gitu ya, sampai beberapa, dari selalu ya mamanya tuh berusaha untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan sama Bang Oto dan tim pengacara, karena Tante Imelda Wongso sendiri bilang bahwa, ya saya gak bisa ngasih apa-apa ke tim pengacara, ya setidaknya saya nyiapin makanan dan apa-apa yang dibutuhkan oleh tim pengacara gitu. Tante Imelda Wongso dikit bahwa bicaranya, bahkan ketika Jessica sidang tuh hanya sekali datang, dan media juga susah mewawancarai mamanya. Akhirnya saya tanya ke Tante Imelda Wongso, dan saya juga tanya ke Jessica ya, dan jawaban Jessica adalah, bahwa ternyata dia tahu, dia dikasih tahu sama tim pengacara, bahwa ternyata sidangnya tuh disiarkan secara langsung, bisa ditonton sama mama papanya gitu, atau ketika mama papanya datang, mama datang di kala sidang, mereka sedih banget karena banyak banget narasi-narasi negatif, tudingan-tudingan negatif, jadi gimana sih Jessica sebagai anak gitu ya, gak mau, ini kata Jessica ya, gak mau melihat orang tuanya sangat bersedih dan menangis, jadi makanya dia juga tidak pernah terlalu ekspresif di ruang sidang, nah itu yang saya tanya ke Jessica, kenapa sih gak terlalu ekspresif, mau dikira gak sedih tau gak, terus dia bilang ya, dia hanya merusak karena dia tahu di siaran live, siaran langsung oleh TV, dan bisa ditonton sama Tante Imelda Wongso, jadi dia juga berusaha untuk tegar, gak boleh nangis gitu, karena nanti orang tuanya akan bersedih, tapi kan akhirnya ditanggap sama publik lain ya, itulah yang terjadi, terus begitu jika Tante Imelda, Tante Imelda Wongso, waduh gak mau dia datang ke sidang, Tante banteng aja dari TV, ada kok di siarin, karena kalau Tante datang ke sidang, nanti kalian tanya lagi, kalian itu wartawan ya, kalian tanya macam-macam, dan itu penduduk Tante sapit sekali, kalau anak Tante di omongin macam-macam, jadi kalau kita mau membuka perspektif kita, yang mendengar alasan mereka sih, itu sangat wajar ya, karena kan tuh sorotan publik itu, Bang Oto dan Pak Edi dan mau salin, atau keluarga gak mau salin aja, selama proses persidang tuh kayaknya gak berhenti, di wawancara sama wartawan gitu ya, atau di wawancara secara live, di studio-studio mini milik beberapa stasiun televisi gitu, apalagi mereka gitu, jadi itu untuk menghindari itu sih, mereka gak mau banyak ngobrol, dan pada alasan kedua adalah, Tante Imela Wongso dan papanya itu bukan orang yang bisa bicara banyak gitu ya, mereka gak terlalu tahu untuk memilih kata dan kalimat, untuk disampaikan ke publik, jadi mereka selalu menyerahkan kepada tim pengacara. Tidak hanya fakta dari sisi keluarga Jessica, Christian Gritch juga memberikan pandangan hukumnya, mengenai langkah hukum yang sedang ditempuh tim kuasa hukum Jessica, yang dikabarkan telah mempersiapkan Novum, atau barang bukti baru untuk kembali mengajukan PK. Sebagai seorang jurnalis senior, yang juga sempat mengikuti jalannya persidangan Jessica Wongso, sejak awal hingga akhir di tahun 2016 silam, Christian juga tak menampik, jika dorongan dari masyarakat kini, bisa menjadi putusan yang membedakan, dari hasil PK yang sebelumnya terjadi di tahun 2018 silam. Jessica atau Justice for Jessica ya, itu bagian dari suara publik sih menurut saya ya, dan sah-sah saja di negara demokrasi seperti kita, bahkan ketika mereka sampaikan melalui akun Instagram ke Presiden gitu ya, saya Jessica, bahkan saya nerima ada di Change.org ya, juga yang minta petisi Justice for Jessica, dan itu sah-sah saja di negara demokrasi, yang mau jujur tinggi nilai demokrasi seperti kita, ya sah-sah saja kalau mau-mau percaya bahwa Jessica tidak salah, silahkan berjuang dengan cara-cara yang demokratis juga gitu ya, bagi yang percaya Jessica salah, ya silahkan mempertahankan kembali pendapatnya, juga secara demokratis gitu, jadi menurut saya sih sah-sah saja, meskipun memang kita semua, mau ini yang percaya Jessica salah, atau mau percaya Jessica nggak salah, kita semua harus menunggu nanti putusan hukum, nanti hasil dari peninjauan kembali, yang diajukan 2023 ini gitu ya, 2023 ini kata Bangung, undantik memacara kan bahwa ada nofum ya, nofum itu bukti baru, kita tunggu aja apakah akan mengubah putusan selama ini ya, selama 2016 sampai 2018 ya, terakhir putusan ininya, peninjauan kembalinya, atau nanti akan berubah putusannya, jadi ya sejauh ini, kita silahkan berpendapat media sosial masing-masing, silahkan punya analisis masing-masing, silahkan punya keyakinannya masing-masing, tapi kita tetap jaga dan berhormati nanti, dan berharap, Mahkamah Agung, Hakim Agung, Mahkamah Agung akan memutus yang seadil-adilnya gitu ya, itu yang menjadi hal apa kita semua. Seluruh raih Indonesia yang mau bantu, saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara Indonesia nih, jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Saya dengar kemarin itu, dari Surabaya, ada seribu orang katanya, sudah menemarkan saya, mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. Seribu ya? Seribu orang, baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat, itu kalau gak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang, itu hampir bisa 60 ribu. Saya bilang, gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya kuasa, surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Jadi sekarang ini, mereka bilang, enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya dulu, saya terima kasih. Ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Pertanyaan, pernyataannya Bang Oto gitu, di beberapa podcast bilang bahwa, karena syaratnya mengajukan Gracia adalah, harus mengaku bersalah, disitulah Jessica gak mau. Karena menurut dia, dan sampai saat ini, dia masih tetap bersikeras bahwa, dia tidak pernah melakukan, dan memasukkan si Anida ke dalam, kopi yang diminum sama Mirna gitu. Jadi kan, makanya kalimatnya ke Bang Oto bahwa, kalau Bang Oto, kalau misalnya memang om, dia mengatakan omnya, om kalau memang syaratnya, harus mengaku bersalah, si aku gak mau, aku mending ada di dalam. Jadi bukan persoalan, karena dia senang di dalam rutan, tapi karena persoalan, beratnya syarat itu gitu. Karena dia harus mengaku. Setelah ini kan, dia tetap mengatakan bahwa, dan yakin bahwa, ini bukan dia yang, yang pelaku penggunaan Mirna kan. Jadi, ketika dia harus memohon, pengampunan ke Presiden, itu kan dia harus mengakui, penggunaan perbuatan dia gitu ya. Nah, itu yang dia bilang, saya gak pernah melakukan itu, dan saya tetap masih bertahan, bahwa saya bukan orang yang melakukan, apa pun doang terhadap Mirna, dan penggunaan si Adida, jadi, ya dia mending tidak mau ngambil, ngambil upaya itu gitu ya, gak mau majuin berasi, karena syaratnya, harus mengakui pembuatannya. Karena menurut dia, dia tidak bersalah. Saya, memang kita akan melakukan, upaya hukum ya, dan PK, dan sebagainya, lupaya hukum ya kan. Tapi, yang paling, saya membuat bahagia hari ini, itu ada pernyataan dari, Prof. Edi, wamen kita, mengatakan, dia confirm, no autopsy, no case. Nah, ini. Jadi, kalau memang tidak ada autopsy, menurut dia juga, ternyata tidak bisa ada kasus. Nah, itu yang membuat saya bahagia. Jadi, sudah confirm dulu, satu hal ini. Persoalan, entah, apakah, dilakukan autopsy atau tidak, tentunya, kami meyakini, bahwa, tidak ada autopsy. Kenapa tidak ada autopsy? Berdasarkan, keterangan, dari, saksi, yang melakukan, visum ervertur, yaitu Dr. Selamat. Dr. Selamat, mengatakan, tidak di autopsy. Karena menyatakan yang sebenarnya, dan confirm, berarti, no autopsy, no case, no crime. Dan karena itu, berarti, semua pihak, sudah harus, menjadari, mengakui bahwa, kasus ini, harus ditutup. Seharusnya. Persoalannya sekarang adalah, karena sudah terlanjur, jadi hukum, bagaimana caranya? Membukanya. Nah, caranya membukanya, ini harus menggunakan, hukum, progresif, sebetulnya. Mudah-mudahan hari ini juga, maka kita bisa mencari jalan keluar. Kami juga sebagai lawyer, pasti mencari jalan keluar. Terima kasih.